Dakwa di kampung Cimaling itu gak gampang. Kita butuh juru dakwa yang pinter, yang cerdik, yang berani, yang punya nyali yang besar. Juru dakwa yang biasa-biasa aja itu gak bakalan sanggup dakwa di kampung Cimaling. Ya, Sal? Ya udah, kamu aja. Emangnya kamu setuju, Fir? Aku dikirim ke desa Cimaling. Sekalipun Kak Zin menolak, Allah akan mengutus orang lain. Fira bakal lebih senang kalau orang itu adalah Kak Zin. Haram, haram. Haram, haram. Ini firasat buruk. Digebukinnya itu jeneran. Bunyok-bunyoknya itu sungguhan Pak Gai. Wah lumayan lah. Bomi saya sekarang udah ada kemajuan. Semalam aja dia dapet pesawat TV. Kali-kali nolonglah, stop kek, makan tuh handphone. Uuh! Astagfirullahaladzim. Nauzibila ingin saya apa-apa, gila Tiba-Ibu. Kamu itu utusan dari masjid mana? Atau dari pesantar emang? Saya bukan lo, Ustadz. Terus buku-buku itu yang ada panduan sholat dan lain sebagainya. Maksudnya apa itu? Saya burungan polisi. Nama lo, Zen? Iya. Gue Pinoy. Anak Kiki Selampet. Bukun satu nomor satu di kampung ini. Selama saya tugas di sana, gak ada satu orang pun yang boleh melamar Fira. Iya kalau kamu masih hidup. Tapi kalau kamu mati? Hanya Allah yang tahu. Kak Zen lihat dulu cara mereka sholat. Setelah itu, Kak Zen baru tahu yang sebenarnya. Yah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Burungan yang baik, kan? Gak peran ninggalin jejak. Ngerti lo? Tapi lo gak bisa ngelain jejak di mata lo. Mata lo itu terlalu lembut buat seorang burunan. Saya pernah lihat dengan mata kepala saya sendiri, Pak Gyai. Ada warga cemalik yang dicambuk habis-habisan sampai berlumuran darah. Bahkan sampai ada tujuh orang yang mati. Kok, Pak Lurah? Disambut sama sholat kerja malah? Eh, atau biar ada kesan religiusnya. Kamu bisa sholat? Bisa. Kamu bisa bacaan-bacaan sholat? Bisa. Nah, berarti dia orang mesjid. Kalau Kak Zen harus mati syahid dalam dakwah. Tapi belum melamar Fira. Fira bakal jadi orang pertama yang ada di barisan utama para pendoa. Ya Allah. Sekarang hanya engkau lah penolongku, Ya Allah. Maka lindungilah hambamu ini, Ya Allah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.